bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi sohbatis su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala kulubil arifina wal awliya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi la nabiyya ba'dah allahumma salli wa salim wa barik ala sayidina wa maulana muhammad alfatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqq nasiril haqqi bilhaqq walhadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd hadirin wal hadirat rahimakumullah memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hati yang paling dalam hati yang sadar hati yang merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi dan alhamdulillah Allah telah gerakan hati kita dan Allah mudahkan langkah-langkah kita di malam ini malam jumat mubarakah menuju taman-taman surga mudah-mudahan segala keutamaan yang ada di dalamnya diberikan kepada kita sekalian juga kepada jamaah yang jauh yang tidak bisa secara fisik hadir di tempat ini tapi mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan sama mendapatkan segala kemuliaan yang ada di majlis ini amin ya robbal alamin hadirin wal hadirat rahimakumullah kini nasional ini merupakan undangan dari guru kepada semua para murid supaya hadir di tempat ini karena di dalam ilmu tasawuf ada yang disebut dengan as-suhbah as-suhbah artinya murid harus nantiasa bersahabat dengan mursyid seperti dulu para sahabat as-suhbah bersahabat dengan Rasulullah salallahu alaihi wa sallam salman al-farisi paling jauh dari negeri Persi datang ke Madinah setelah datang tidak balik lagi ke Persi ditinggalkan kampung halamannya mukim atau tinggal diam di kota Madinah sampai akhir hayatnya itulah makna as-suhbah bersahabat Tariqoh itu polanya adalah manhajnya Rasulullah salallahu alaihi wa sallam polanya Rasulullah salallahu alaihi wa sallam maka kata para ulama mursyid dengan muridnya seperti dulu nabi dengan para sahabatnya jadi Tariqoh adalah manhajnya nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam maka dalam kini nasional ini disampaikan ilmu juga praktek ilmu dan prakteknya ya bangun dari sepertiga malam apa yang harus kita lakukan sampai subuh setelah subuh apa yang kita lakukan zikir dan murwiri sampai datang waktu syuruk atau isrok tutup sholat sunat isrok kemudian kita penuhi panggilan Allah sholat lima waktu di masjid berjamaah ini semua pola pola Rasulullah salallahu alaihi wa sallam memberikan tarbiyah memberikan tarbiyah bimbingan taujihad arahan-arahan kepada para sahabat 15 abad yang lalu maka hari ini mursyid pun menjalankan apa yang diwariskan oleh Rasulullah salallahu alaihi wa sallam memberikan arahan bimbingan kepada murid-muridnya memberikan contoh langsung kepada murid-muridnya maka mudah-mudahan tambah keyakinan kita tambah keimanan kita tambah iman tambah islam tambah ihsan harus tiga-tiganya sebab yang tiga itu adalah arkanudin rukun agama tambah imannya keyakinannya sampai keyakinannya itu bersinar kalau keyakinan kita sudah bersinar maka Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandari Rahimahullah dalam hikamnya lau ashraqolaka nurul yakin laru'aytal akhirata akroba ilaika min antarhala ilaiha kalau cahaya keyakinan telah menyinari hatimu maka engkau akan melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu nah ini efek yang pertama jadi kalau keyakinan itu sudah bersinar menyinari hati lihat akhirat itu besok sekarang apa persiapan isti'idat tazawud pembekalan diri jangan disiasiakan kenapa besok adalah perjumpaan dengan Allah besok adalah akhirat ini bapak-bapak ibu-ibu sudah dalam hati kita berharap-harap kapan kematian datang ibu-ibu ada yang gitu sudah tumbuh dalam hati kita kapan ya ajal kematian datang kapan akhirat itu coba angkat tangan mana yang sudah dapat begitu kalian akan berharap-harap kematian kalau kalian orang-orang yang sidik orang-orang yang jujur orang-orang yang benar imannya kenapa sebab akhirat itu adalah kampung halaman kita dunia adalah tempat pengembaraan kalau kita sedang mengembara bapak-bapak ibu-ibu di negeri orang kira-kira kangen gak pulang ke kampung halaman kangen pulang ke kampung halaman nah kampung halaman kita dunia apa akhirat kalau benar kampung halaman kita akhirat sudah tumbuh belum kerinduan ingin ke akhirat oh ya benar juga nah bapak ibu sekalian berharap-harap kematian itu bukan bunuh diri berharap-harap kematian itu dengan beramal soleh yang ikhlas itu makna berharap-harap kapan kematian dengan terus mengumpulkan bekal terus mempersiapkan diri karena kita akan pulang kepada Allah sudah siap bekalnya belum sudah cukup bekalnya apa belum kapan siapnya kata yang muda itu yang tuaan dulu katanya padahal masalah ajal kematian bukan urusan tua dan muda hadirinul hadirat rahimakumullah jadi kalau di dalam hati kita ah akhirat mah gimana nanti kumaha ngke itu tanda di hatinya tidak ada cahaya keyakinan kalau di hatinya ada cahaya keyakinan pertanyaan besarnya adalah gimana nanti ya bingung orang lombok ini apa ini maksudnya harus nikah sama orang Sunda ngke kumaha 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 gimana nanti nanti gimana kalau gimana nanti akhiratnya gak dipikirin tapi kalau nanti gimana nah nanti gimana ya akhirat akan dipikirkan akhirat akan diperjuangkan akhirat akan diukir mempersiapkan diri dan membekali diri ini kita sekarang Alhamdulillah sedang membekali diri Nabi bersabda ketika maid dihantar jenajahnya ke pekuburan tiga hal yang menyertai si maid keluarganya menyertai hartanya masih menyertai amalnya menyertai yang dua balik lagi gak masuk ke alam kubur mana yang dua keluarganya walaupun cinta dulu ketika pas nikah pokoknya sehidup semati kita ini suaminya mati gak ikut istrinya bener gitu gak sehidup semati suami mati gak ikut ke kuburan balik lagi ke rumah yang kedua hartanya balik lagi hartanya balik lagi lalu yang ikut sama si maid apa amalnya 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 yang akan ikut beserta si maid ke alam barjah ke alam kubur maka oleh sebab itu cek amal kita periksa amal-amal kita karena amal itulah yang akan menyertai kita selama lamanya dalam perjalanan hidup kita ke akhirat yang kedua kalau cahaya keyakinan itu sudah menyinari hati laru aita mahasina dunya kod zuharo kispatul fana alaiha efek dari cahaya keyakinan menyinari hati itu akan melihat dunia itu bukan dari sisi gemerlapnya tetapi melihat dunia itu dari sisi gerhana ke panaannya kalau gerhana terang benderang atau gelap baik gerhana bulan maupun gerhana matahari yang terlihat dalam gerhana itu adalah gelap apa yang dimaksud lihat dunia itu yang dilihat adalah pananya akan rusaknya makanya orang yang hatinya disinari oleh cahaya keyakinan enggak wah lihat dunia itu lihat jabatan tinggi enggak wah biasa saja kenapa yang tampak oleh mata hatinya dari dunia itu adalah kepanaan yang dilihat dari dunia itu adalah kepanaannya akan rusaknya akan rusaknya sifat dunia itu akan rusak makalah sebab itu dunia tidak dijadikan sebagai tujuan dalam hidupnya tetapi benda itu dunia itu alat balagun ilal akhirah bekal untuk akhirat kita di malam jumat mubarakah ini kita akan membahas temanya adalah zikir dan keutamaan zikir dan majlisnya keutamaan zikir dan majlisnya ada zikir ada majlis zikir sebagai referensi dalam kitab Al-Mina Hussaniyah anugrah anugrah yang baik yang dikarang oleh Sheikh Abdul Wahab Asha'roni Radiyallahu'an beliau mewasiatkan walatagful antikrillahi ta'ala janganlah kalian lalai dari Allah jangan sampai hati kalian lalai dari pegang tasbihnya pegang apa tasbihnya tasbih itu seperti orang yang sudah ongko-ongko orang yang sudah sepuh ngebantu jalan ngebantu kaki hati kita ini hati itu sesuatu yang abstrak gak bisa dipegang gak bisa dirabak sesuatu yang abstrak hati sehingga sulit bagaimana memanage hati kita supaya memastikan hati kita zikir kepada Allah tidak termasuk orang yang lalai hati dari mengingat Allah dibantu sama tasbih pegang tasbihnya diputar tasbihnya hatinya ikut muter atau pakai apa ceker pakai ceker cekernya cekernya dipijit hatinya berputar hatinya hidup zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala betapa dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat yang berkaitan tentang zikrullah dan sebaliknya bahayanya lalai dari mengingat Allah janganlah termasuk orang yang memiliki hati yang lalai dari Allah hadirin walhadirat rahimakumullah banyak sekali ini dalilnya keterangannya kita ambil beberapa hadis dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda disebut hadis kudsi yang dirayatkan oleh as-saykhani buhori dan muslim ana inda zhanni abdibi aku beserta prasangka hambaku kepadaku jadi aku ini tergantung dari prasangka hambaku kepadaku dan aku beserta orang itu in zakaroni apabila orang itu zikir kepadaku jadi aku akan bersama orang yang orang itu selalu zikir kepadaku ya kalau dibarengi dengan Allah ya dikawal kita oleh Allah orang sekarang seneng kalau punya backing general gimana kira-kira jalannya Ardiwan gimana kalau orang punya backing general bintangnya 11 ada gak 11 oh kelebihan berapa paling banyak oh cuma 4 kirain bisa 11 gitu kira-kira kalau backing kita general bintang 4 jalannya kira-kira gimana kayaknya liatnya ke langit gitu saking bangganya tenang sekali tentram sekali gak ada rasa takut backingnya general bintang 4 nah wali Allah itu tenang saja mutmainah hatinya karena backingnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi wali Allah itu lah khawpun alaihim walahum yahjanun wali Allah itu tandanya tidak ada rasa takut urusan dunia coba kalau takut gimana nanti gimana gimana itu namanya rasa takut atau cemas stres yang kedua walahum yahjanun tidak ada rasa sedih ketika Allah uji dunianya di uji dunia kita hilang di uji dunia kita bangkrut jelas jelas bangkrut walahum yahjanun mereka tidak sedih ibu-ibu sudah tenang belum kalau uang banyak aduh tenang sekali nyanyi-nyanyi gitu ya giliran suaminya di PHK atau pensiun uh gerupak gerupak nanti apa ya pekerjaannya disuruh pensiun itu suruh istirahat bukan malah apa bingung dengan pekerjaan suruh istirahat harusnya bersyukur kepada bersyukur suruh istirahat ngebekerja karena umurnya sudah mentok tapi kalau orang hatinya dunia gelisah sedih tapi kalau enggak tahajud seumur hidup enggak sedih-sedih masa lalu banyak meninggalkan perintah Allah enggak ada kesedihan enggak ada penyesalan jadi kebalik ya hadirin wal hadirat rahimah kumullah jadi yang paling bahagia paling bahagia paling bahagia adalah wali wali Allah yang paling menderita adalah wali wali syetan ahli dunia itu yang paling apa yang paling sedih ahli dunia ketika duduk dalam posisi takut jatuh apalagi pas jatuh maka yang paling bahagia adalah ketika Allah angkat hamba itu menjadi kekasihnya menjadi walinya mudah-mudahan semua dijadikan wali-wali Allah hadirin wal hadirat rahimah kum Allah jadi tenang dalam situasi kondisi apapun walaupun kondisinya mencekam sekalipun lah lah kawpun alaihim walahum yahzanun Nabi Ibrahim AS ditangkep oleh Raja Namrud Raja Namrud dinasehati didawahi oleh Nabi Ibrahim AS kenapa menyembah berhala berhala diciptakan oleh manusia Nabi Ibrahim memukul sembahan-sembahan mereka patung-patungnya kepalanya di apa dihancurkan tinggal berhala yang paling besar kapaknya digantungkan di leher si berhala itu akhirnya kalah dalil kalah dalil karena sudah mendarah daging menyembah berhala akhirnya Nabi Ibrahim AS ditangkap kemudian akan dibunuh disiapkan api yang berkobar-kobar entah berapa hari eh Nabi Ibrahim AS tenang saja dalam kitab Al-Iqdun Nafis Pinudumi Jawah Hiritadris Jibril datang kepada Ibrahim AS hei Ibrahim Nabi Ibrahim sudah tangan dan kakinya sudah di apa dicincang eh dicincang diikat detik-detik akan dilemparkan dieksekusi ke dalam api yang berkobar-kobar datang Jibril AS hei Ibrahim maukah aku tolong Nabi Ibrahim geleng kepala gak mau saking sudah dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala tenang coba kalau kita sudah posisi disitu gimana di depan api yang berkobar-kobar kita sudah kaki tangan sudah di diikat kira-kira gemetar gak gemetar gak keluar keringet dari seluruh tubuh eh Nabi Ibrahim A.W.A.W.T. tenang saja maka ketika Nabi Ibrahim tubuhnya dilemparkan ke dalam api Allah membelanya Allah menolongnya ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim wahai api Allah berfirman kepada api wahai api jadilah engkau dingin padahal api sifatnya panas jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim apinya habis Nabi Ibrahim tidak tersentuh oleh api bajunya pun tidak tersentuh oleh api selamat kenapa Allah subhanahu wa ta'ala yang menolongnya nah itulah wali-wali Allah tenang hatinya ibu-ibu sudah tenang belum ayo apa nih penyebabnya nah kita akan kita bahas ke depan ini adirin wal hadirat rahimakumullah jadi aku akan bersamanya yaitu orang yang selalu zikir kepada aku fa'inza karoni fi nafsihi maka apabila si hamba itu berzikir kepadaku di hati saja namanya zikir khasir hatinya Allah 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 hatinya begitu kalau diucapkan seperti begitu zakartuhu fi nafsi firman Allah aku akan menyebut orang itu di dalam diriku dirahasiakan wainza karoni fi malain apabila si hamba itu zikirnya fi malain di tempat keramean di jaharkan di jaharkan di jaharkan suaranya berjamaah ya sampai terdengar oleh orang lain maka apa balasan Allah zakartuhu fi malain khairin min malaihi aku pun akan menyebut orang itu menyebut si hamba itu firman Allah di tempat keramean yang lebih hebat daripada di tempat keramean si hamba itu Allah menyebut-nyebut nama si hamba Allah itu di hadapan para malaikatnya di hadapan para malaikatnya begitu ya Allah subhanahu wa ta'ala maka innallaha ma'adzunni abdibi aku tergantung dari prasangkah hambaku kepadaku nah ini hadith kudsi yang pertama kemudian yang kedua masih hadith kudsi yabna adam innaka iza zakartani syakartani hei anak adam kita sebagai manusia apabila engkau berzikir kepadaku maka engkau telah bersyukur kepadaku wa inna sitani apabila engkau anak adam melupakan aku lalai dariku kafartani engkau telah kupur kepada aku telah ingkar kepada-kepadaku jadi orang yang berzikir kepada Allah adalah orang yang bersyukur kepada Allah orang yang lalai dari Allah berbuat kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya maka para wali-wali Allah itu beberapa napasnya tidak zikir kepada Allah menghitung dirinya keluar dari Islam begitu wali-wali Allah itu setiap tarikan napasnya merasa tidak ada dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala ada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi apabila kalian melewati taman-taman surga ayat tamat tahu maknanya adalah tamat tahu bersenang-senanglah ya bersenang-senanglah namanya taman surga maka para sahabat bertanya ya Rasulullah wa ma'riyadul jannah apa yang dimaksud dengan taman surga taman-taman surga kol Nabi menjawab hilaku zikri halakoh halakoh zikir hilak itu jama dari halkoh hilaku zikri yaitu halakoh halakoh zikir ya Nabi SAW bersabda apabila kalian melewati taman-taman surga duduk disitu tamat tahu ya carilah kenikmatan bersenang-senanglah disitu di taman-taman surga para sahabat bertanya apa ya Rasulullah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu Nabi menjawab yang dimaksud taman-taman surga adalah halakoh halakoh zikir halakoh halakoh zikir berarti zikirnya berjamaah atau sendirian yang namanya halakoh atau majlis berarti nggak sendirian zikirnya berarti berjamaah maka majlis zikir itu kenapa disebut taman-taman surga sebab disitu banyak kenikmatan anugrah yang Allah berikan maka kalimatnya farta'u ae tamat tahu bersenang-senanglah di taman surga sebab di taman surga itu Allah turunkan kenikmatan-kenikmatan batinia ya kenikmatan-kenikmatan batinia kehusuan Allah berikan bahkan sampai fana apa fana itu lebur jiwanya tiada yang dirasa kecuali Allah la mawjuda illallah tiada yang mawjud kecuali Allah mawjud yang hakiki hanyalah Allah 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 mabuk ekstasi itulah ilmu tasawuf sampai tidak lupa kepada dirinya sendiri yang dirasakan hanya satu dialah Allah subhanahu wa ta'ala wah ini kata ahli ma'rifat dalam kitab tanwirul kulub jadbatun min jadabatir rahman tuwazi amalat faqolain kalau orang diberikan anugerah jadbah dimana hatinya ketarik oleh Allah tiada yang dirasa kecuali wujudnya Allah yang lain gak kelihatan yang lain menjadi gak ada bahkan dirinya pun gak ada yang ada hanyalah Allah semata ketika Allah berikan nikmat itu maka mengungguli ibadahnya semua jin dan manusia di alam jin pada beribadah di alam manusia pada beribadah kalah dengan nikmat itu saking mahalnya itu diturunkan di majlis zikir diturunkan dimana di majlis zikir mau gak dapat anugerah yang itu mau gak nanti akan dijelaskan bagaimana supaya dapat nikmat-nikmat yang besar seperti itu ya apa jikirnya sampai ngantuk gimana saking nikmat jikir ngantuk nah itu mah tidak termasuk yuk hidupkan hatinya la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulilam hatin wa nafasin adadama wa si'ahu ilmu tadi solat subuh bapak kemudian mimpin wirid selepas solat subuh maka bapak mendapatkan informasi ya dari yang gaib bahwa bahwa setiap kini itu wali-wali Allah yang sudah meninggal hadir ikut wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia bisa ikut dalam kini nasional kenapa dalam kini nasional ada majlis zikir sebab majlis zikir adalah taman-taman surga saking mahalnya zikir dan disitu Allah turunkan anugerah-anugerah yang besar anugerah yang besar itu adanya di majlis zikir kenapa wali Allah yang sudah meninggal bisa datang nah ini jawabannya dalam kitab ar-ruh karangan imam ibnul Qayyim al-jawziyah beberuk dimana ruh para nabi ruh para wali Allah yang sudah wafat di alam barjahnya diizinkan oleh Allah menjumpai orang yang masih hidup ini izin Allah seperti ketika Isra dan Mi'raj ketika nabi menginjak Masjid al-Aqsa maka ruh para nabi diizinkan oleh Allah diperintahkan oleh Allah turun ke Masjid Palestina turun bersap-sap sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ruh Ruhnya punya keistimewaan Ruhnya punya keistimewaan yang paling disukai oleh wali Allah itu hanya zikir makanya ibadah ahli surga tinggal satu sholat sudah tidak diperintahkan lagi puasa tidak diperintahkan lagi bagi ahli surga nanti satu saja ibadahnya zikrullah hatinya zikir aja kepada Allah memuji saja kepada Allah bersyukur saja kepada Allah makanya wali-wali Allah yang ada di alam barjah di alam kubur tertariknya hanya dengan zikir kepada Allah maka diizinkan oleh Allah turun ke bumi ikut berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala zikirnya sudah kenikmatan bukan zikir terpaksa ya zikir terpaksa mengantuk males-malesan ini mah zikirnya sudah kenikmatan menyebut nama Allah itu nikmat menyebut nama Allah adalah nikmat ya seperti santri ya santri atau bapak-bapak dulu masih muda mencintai seseorang kira-kira seneng gak nyebut-nyebut namanya seneng apa enggak uh seneng menyebut namanya gak bosen-bosen seneng aja berjam-jam juga bagaimana wali Allah yang mencintai Allah ya betapa dahsatnya kecintaan dan kerinduannya kepada Allah maka menyebutnya itu adalah kenikmatan tersendiri kebahagiaan tersendiri sampai Nabi bersabda aksiru zikrallah hatta yakulu majnun zikirlah kepada Allah yang banyak sampai orang munafik mengatakan kepadamu kau adalah orang gila memang gila gilanya kepada Allah dimana banyak manusia gila kepada dunia banyak orang yang gila dunia gak oh kebanyakan manusia gila dengan dunianya diomongin disebut-sebut terus diiklankan ya dipropagandakan saking cintanya dengan dunia gilanya dengan dunia nah wali Allah gilanya dengan Allah sampai tingkat tingkat mahabbah wa syauq ilallah cinta dan rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini yang hadir bukan kita saja para malaika turun hapat alaihimun malaika malaikat mengurumuni tempat ini kalau hatinya terbuka akan terasa getaran-getarannya tapi kalau hatinya mati gak ada kontak batinnya sebab hatilah alat mendeteksi yang gaib hati-hati yang mana hati yang bersih hati yang terbingbing oleh mursid maka akan mendeteksi hal-hal yang gaib ini mah cuma lihatnya cuma mata yang ada di kepala doang air mata hatinya rabun mata hatinya tertutup oleh apa hijab penghalang la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulilam hatin wa nafasin adadama wa si'ahu il makanya orang yang mata hatinya terbuka ni'mata aja ikut kini ya hatinya semakin tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala hatinya merasakan kebersamaan dengan para malaikat dengan wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia ya jadi wali Allah itu ya suka dengan majlis zikir makanya Nabi menyebutnya taman-taman surga ini siap nanti zikirnya sampai jam berapa siap sampai jam 2 bener santri ya ya ini dari Jambi ya Alhamdulillah ya dari Jambi datang kesini deket apa jauh bu? bu katanya tidak terasa jauh dekat sekali tasik gitu ya Alhamdulillah itu ya kalau ditarik oleh Allah hatinya digerakkan hatinya oleh Allah dekat tasik itu walaupun berjam-jam berhari-hari ya dari luar pulau Jawa nah ini semualah anugerah dari Allah wajib kita bersyukur kepada Allah kalau bersyukur kepada Allah di hati itu yang agung itu Allah makasih ya Allah terima kasih yang agung itu Allah tapi kalau ujub bangga diri yang besar itu aku 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 beda nggak jauh berbeda orang yang bersyukur dengan orang yang ujub kalau bersyukur yang agung itu Allah 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 ni'mat dari Allah tapi kalau ujub aku 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 bisa aku pintar aku aku yang besar adalah dirinya Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulilam hatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah hadirin wal hadirat rahimakumullah wah banyak sekali ini kalau dibacakan hadis-hadis dan hadis kudsi ya mengenai keutamaan zikrullah tinggal kita kapan ya bisa zikir selama-lamanya hati kita mau nggak mau bisa nggak mau dibisakan nggak harus sungguh-sungguh hati itu sesuatu yang abstrak ya kalau benda mah kotor dikit kelihatan tuh mobil kotor dikit kelihatan cuci tuh hati kotor nggak kelihatan abstrak maka perlu kecermasan kecermatan sekaligus wajib punya mursyid murobir ruh pembimbing hati hatinya harus diasuh hatinya harus terasuh terdidik baru kita akan diberikan kemampuan oleh Allah menjaga hati kita la ilaha illam muhammadur rasulullah fi kulilam hatin adada ma wasi'ahu ilmullah wa'alam anna zikro mansubul wilayah ketahuilah sesungguhnya zikir itu adalah tanda kewalian tanda kewalian dari Allah lilabdi bagi seorang hamba kamarossimi muluki dunia seperti tanda-tanda para raja di dunia ada tandanya nggak raja uh kalau dulu raja tuh pakai apa mahkota wali Allah ditandai oleh Allah orang yang hatinya tidak lalai dari mengingat Allah di masjid zikir kepada Allah berjamaah hatinya zikir kepada Allah keluar dari majlis zikir di rumah di pasar ya di kebun dimana saja buah dari zikir berjamaah masih terus zikir kepada Allah hatinya masih terus bergetar tersambung dengan Allah maka adzikru marsumun tanda minallahi ta'ala lilabdi tanda kewalian dari Allah bagi hambanya waman wafakoli dawami zikrillahi ta'ala pakod u'tiyal marsum barang siapa yang hatinya selalu zikir kepada Allah maka Allah akan berikan tanda kewaliannya Oh jadi orang yang hatinya zikir kepada Allah dawam istiqomah terus gerak hatinya zikir kepada Allah maka Allah akan berikan tanda kewalian itu bi anna huwa liullahi ta'ala sesungguhnya orang itu adalah wali Allah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Allah angkat menjadi walinya maka ini pelajaran penting tentang zikrullah ya Iya bisa begitu Iya Iya ya nanti banyak kalimah-kalimahnya ya dalam zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga membutuhkan kesungguhan keseriusan punya guru punya mursyid supaya hatinya berlatih zikrullah jadi ini pelajaran pelajaran terpenting dari yang terpenting mengenai zikrullah makanya perlu perlu kesungguhan perlu keseriusan perlu pengorbanan untuk melatih hati supaya zikr kepada Allah kenapa ini dunia ini semua yang akan membelokkan hati kita dari Allah urusan-urusan ini semua ujian dari Allah yang bisa membelokkan hati kita dari dari Allah waman salabazalik barang siapa yang mencabut hatinya hatinya dari zikrullah hatinya jadi lalai lagi maka keluar dari wali Allah ujilah itu dipisahkan jadi orang yang sudah tidak zikr lagi hatinya kepada Allah maka diujlahkan dari wali Allah keluar dari wali Allah Allah cabut lagi kewaliannya na'udzubillahimin zalik wa'alam anna zikru asra'u fil fathi min sairil ibadat ketahuilah sesungguhnya zikr itu yang paling cepat membukakan mata hati dibandingkan dengan ibadah-ibadah jadi dengan zikrullah lebih cepat membukakan hati dibandingkan dengan sairil ibadah dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya maka kunci ini hati yang selalu zikir kepada Allah kalau hati kita ingin terbuka kuncinya adalah zikrullah sebab zikr adalah asra'u fil fathi lebih cepat membukakan mata hati dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya ilam annahu la yasilu ahadun ilal hadratil ilahiyah illa bizikrillah ketahuilah seseorang tidak akan sampai tidak akan wusul hatinya kepada Allah kecuali dengan hati yang selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi hati tidak akan wusul sampai kepada Allah kecuali dengan hati yang selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala fa'innahu umdatu tarik wa akbaru minas sholah sesungguhnya zikir itu adalah umdatu tarik umdah itu apa tiangnya dari jalan tarekat menuju kepada Allah ini masjid ini megah kalau tidak ada tiangnya gimana ambruk begitu juga tarikoh jalan menuju kepada Allah tiangnya adalah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka di seluruh tarikoh tarikoh mu'tabaroh ada tarikoh qadiriyah dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir jilani ya ada yang bilang jelani ada yang bilang aljilani tapi yang benar adalah aljilani jilani itu satu kampung kampung namanya jilan jadi Syekh Abdul Qadir aljilani itu tarikohnya apa qadiriyah tarikoh syadiliyah dinisbatkan kepada Syekh Abu Hasan as-sazili tarekat rifaiyah kepada Syekh Ahmad ar-rifai semua tarikoh-tarikoh mu'tabaroh itu jalan menuju kepada Allah maka yang menjadi umdahnya yang menjadi tiangnya tegaknya tarikoh itu adalah zikrullah maka Bapak berharap ya di jauyah-jauyah hidupkan majelis zikir siap semua walaupun satu keluarga dua keluarga malam Jumat ikut streaming kesini biar denger ilmunya sekaligus ikut zikir berjamaah biar tersambung semua murid yang diprosok-prosok dimanapun berada setiap malam Jumat khusus ada tahlilul maksus ada zikrul maksus zikir yang khusus bagi para muridin nah disitu lah dimana Allah turunkan al-fair karunia karunia batinia bagaimana ya kalau zikir tapi hatinya menisusah kok dilempang-lempang dilurus-lurus kepada Allah terkadang susah gitu enggak bapak ibu-ibu ini sudah siap-siap malam Jumat atau setelah sholat subuh ingin zikir kepada Allah tapi hati kadang masih lalai ya maka dalam kitab hikam Janganlah engkau tinggalkan zikir karena tidak adanya hati hadir bersama Allah di dalam zikir jadi kalau kita berzikir kepada Allah baik sendiri maupun berjamaah tapi tidak hadir hati bersama Allah jangan tinggalkan zikir itu jadi kalau pikulam hatin belum 300 jangan tinggalkan walaupun hati masih dalam keadaan lalai jadi hati masih kata orang Sunda kaditu kadir hatinya masih lalai aja tidak hudur tidak hadir hatinya bersama Allah tetap jangan tinggalkan zikir ya jadi bapak ibu sekalian sempurnakan wirid-wirid yang telah diizajahkan di tarekat ini walaupun hati masih ada lalainya jangan tinggalkan zikirnya jangan tinggalkan wiridnya wirid itu adalah nutrisi bagi kolbu kita nutrisi makanan bagi ruhani kita coba kalau seharian kita gak makan gak minum bagaimana ibu-ibu bapak-bapak tiga hari tidak makan tidak minum gimana kondisi fisik kita lemes begitu juga kolbu dan rohani kita kalau tidak zikir kepada Allah lemes gak ada energi maka oleh sebab itu berzikir kepada Allah wirid walaupun hati masih ada lalai-lalainya jangan tinggalkan wirid jangan tinggalkan zikir lianna gopla taka karena sesungguhnya lalainya engkau ma'awujudi zikri beserta zikir kepada Allah sesungguhnya lalainya engkau tidak zikir kepada Allah asyaddu lebih berbahaya min goflatika daripada lalainya engkau ma'awujudi zikrihi beserta adanya zikir kepada Allah jadi hati yang lalai dari Allah dan tidak zikir itu lebih berbahaya ketimbang hati lalai tapi zikir kepada Allah lisannya itu makna jangan tinggalkan zikir walaupun hati masih lalai lebih baik zikir walaupun hati masih lalai dibandingkan sudah mah hati lalai tidak zikir lisannya kata syah ibn ato'ilah asakan dari berharap semoga Allah mengangkatmu dari zikir walaupun masih dalam keadaan lalai menuju zikir beserta wujudnya yakdoh bangkit hati kepada Allah artinya jangan putus asa sampai meninggalkan zikir terus paksakan berharap kepada Allah supaya zikir kita diangkat dari zikir yang masih lalai menjadi zikir dengan zikir yang yakdoh hati yakdoh itu apa? bangkit hatinya amin ya rabbal alamin kemudian ningkat lagi wa min zikrin ma'awujudi yakdhotin ila zikrin ma'awujudi hudurin semoga Allah mengangkat dari zikir beserta yakdoh bangkit menuju zikir beserta wujudnya hadir hati bersama Allah oh tuh jadi ningkat lagi zikir kita ningkat lagi zikir kita jadi berharap badai zikir beserta adanya yakdoh kesadaran menuju zikir beserta adanya hadirnya hati bersama Allah wa min zikrin kemudian naik lagi zikir kita wa min zikrin ma'awujudi hudurin ila zikri ma'a goibatin amma siwal madkur dari zikir beserta wujudnya hadir hati bersama Allah menuju kepada sebuah zikir beserta hilangnya selain Allah wah ini namanya zikir orang fana jadi diatas zikir beserta hadirnya hati zikir hati kita hadir bersama Allah ada tingkatan diatasnya zikir sampai hilangnya selain Allah itu namanya zikir ahli panah di dalam zikir itu hilang semua mahluk yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ini zikir paling tinggi martabatnya jadi dalam zikir udah gak ada yang lain hilang semua hilang semua mahluk bahkan dirinya pun hilang yang ada yang wujud hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ini namanya zikir ahlil panah yuk tingkatkan lagi hatinya la ilaha illallah muhammadur rasulullah fikul ilam hatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah yang selanjutnya dalam zikir itu disebutkan dalam kitab ini wal yakun az-zikru jahron hendaklah dalam zikir itu jahar bagi para mubtadi bagi para muridin zikir berjamah itu lebih baik dengan jahar suaranya dikeraskan dan kompak jangan saling mendahului jangan ada yang kebelakangan harus kompak ya dalam menyebutkan melapalkan zikirullah jadi jahar bagi para muridin wakod ajma'u' sungguh telah sepakat para ulama ahli tasawuf ala annahu yajibu alal murid al jaharubi zikir wajib bagi setiap murid untuk zikir dengan jahar suara dikeraskan yang kedua bi kuwatin yajibu alal murid ayyadzkuro bi kuwatin wajib bagi murid berzikir kepada Allah dengan kekuatan jadi udah majahar kekuatan keluarkan lahir dan batinnya kekuatannya dalam zikir itu jangan zikir yang lembek kalau zikir lembek kira-kira ke Allah atau ngantuk ngantuk coba kalau olahraga ya olahraga biasanya suaranya dikeraskan nggak dikeraskan suaranya keluarga energinya kompak wah kayak pasukan supis kompak maka akan melahirkan energi yang kuat berjamaah itu makna bikuatin bahkan disebutkan yajibu alal murid ayyadzkuro bi kuwatin tamatin wajib bagi murid zikir kepada Allah dengan kekuatan yang sempurna la ilaha illallah la ilaha illallah gitu kekuatan yang sempurna bi kuwatin tamatin kekuatan yang sempurna la ilaha illallah la ilaha illallah itu bi kuwatin tamah dengan kekuatan yang sempurna bihesu layabkofihi muttasiun sampai tidak ada dalam hatinya yang tersisa muttasiun jangan sampai ada ruang dalam hati kita yang kosong jadi ruang hati kita harus pul zikir kepada Allah dengan kuat kekuatan yang sempurna pul hati kita zikir kepada Allah jangan ada ruang yang kosong nah itu jadi lalai nantinya ya jadi dengan kekuatan yang sempurna hati kita tidak tersisa tidak ada yang kosong tapi pul hati kita zikrullah zikirnya bulat zikirnya apa bulat zikirnya wayah tazu dan bergerak min pokiro sihi ila asbui kodamaihi dan menggerakkan tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki digerakkan ini bapak ibu sekalian jadi yang disebut zikir yang kuat itu adalah menggerakkan tubuhnya dari ujung kepala biar gerak tuh kepalanya ikut zikir lisanya ikut zikir tangannya ikut zikir sampai ke ujung kaki ikut zikir itu namanya bikuatin tamatin dengan kekuatan yang sempurna kenapa dikir harus sampai dengan kekuatan yang sempurna sebab hati itu kadang keras lebih keras daripada batu thumma kosat dalam Alquran thumma kosat kulubukum mimba di zalika pahiyakal hijaroh aw ashaddu qoswah kemudian hati kalian kosat keras setelah itu seperti hijaroh seperti batu atau lebih keras daripada batu jadi hati kita bisa lebih keras daripada batu batu biar hancur kira-kira mukulnya harus keras atau atau apa lembek mukul batu yang keras harus dipukul dengan sekuat tenaga begitu juga hati yang keras pukul dengan zikir yang kekuatan yang sempurna supaya bangkit hatinya ini ilmu yang diberikan oleh para ulama buah dari tajribat pengalaman dalam zikir kepada Allah bersandarkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi baru akan berepek ke dalam hati kalau hati keras maka zikirnya harus keras kuat yang sempurna baru hati itu akan apa cair keluar aja menetes air matanya nah tanda kalau sudah keluar air matanya saat dikir berarti hatinya sudah rokik sudah lembut hatinya kalau sudah meneteskan kalau sudah meneteskan kedua air matanya kemudian bijamaatin dengan berjamaah zikir itu ya udah zikirnya kuat sempurna berjamaah makanya ada kelompok orang yang membidahkan zikir berjamaah bingung wakod ajma'al ulama salapan wakholapan ala istibabi zikrillahi ta'ala jamaatan fil masjidi wa goyriha telah sepakat para ulama salap ulama salap itu yang mana banyak orang ngaku sekarang salap salap itu ulama terdahulu jamannya sahabat tabiin dan atbau tabiin tiga generasi di awal namanya salap demikian pula ulama kholap artinya ulama berikutnya setelah tiga zaman itu apa sepakatnya alastihbabi zikrillahi ta'ala jamaatan sunnah zikir kepada Allah dengan berjamaah kok disebut bid'ah aneh ini mah ijma' para ulama salap dan holap sunnah zikir berjamaah jadi kalau ada kelompok yang membid'ahkan zikir berjamaah dari mana itu menyalahi ijmahnya ulama di mana di masjid dan di selain di masjid itu di rumah-rumah di madrasah di masjid di musholah sunnah zikir berjamaah jamaah ada kelompok yang membid'ahkan zikir berjamaah ngaku-ngaku salap lagi ngaku-ngakunya ya maka imam asuyuti rahimahullah imam asuyuti itu ibarat ensihlopedia berjalan saking ilmunya banyak ensihlopedi berjalan bukan kongus berjalan jadi ilmu tafsir ilmu hadis dikuasai semua ratusan karangan kitabnya beliau mengatakan dalam kitab al-hawi bahwa zikirnya ahli tasawuf bahkan sampai dalam zikirnya itu seperti menari-nari tubuhnya bergetar-getar berputar-putar sampai jatuh tidak ada ulama yang mengingkarinya tidak ada yang menyalahkan itu adalah tanda orang yang sedang berzikir itu sedang menerima waridat ilahiyah keanugrah-anugrah dari Allah sampai gak sadar diri tadi sampai fanak tuh imam asuyuti itu ulama namanya yang harus kita ikuti tapi kalau ada ustadz dari kelompok yang ngaku-ngaku apa saja nama kelompoknya eh malah membidahkan zikir berjamaah ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulilam hatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah nah jadi bapak ibu sekalian setelah sholat subuh zikir berjamaah setelah sholat maghrib zikir berjamaah setelah sholat parlu yang lima waktu wirid zikir berjamaah di masjid ataupun di rumah-rumah berzikir kepada Allah kemudian yang terakhir ma'a ta'zim yajibu ala zakir ayas tahdira a'udhuma talhaqi tabaraka wa ta'ala qobla suruhi fi zikir dalam zikir itu wajib mengagungkan Allah menghadirkan hati agungnya Allah sebelum memulai zikir jadi hati harus merasa ta'zim mengagungkan Allah sebelum memulai zikrullah hadirkan hatinya akan agungnya Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulilam hatin wa nafasin adadama wa si'ahu ilmu nah itulah jamah sekalian ilmunya tentang zikir keutamaan zikir dan majlis zikir siapa istiqomah zikirnya? istiqomah hadir di majlis zikirnya? itu kunci kunci itu umdatu tarik zikir adalah tiangnya tarekat jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini teorinya nih ilmunya siap kita praktekan? santri siap zikirnya? yang di atas siap? siap? alhamdulillah ya ini masjidnya kok jadi kecil begini? ya kita luaskan lagi masjidnya siap gak? siap lelangtohtohannya? ya ini masjidnya jadi kecil begini alhamdulillah Allah yang menggerakkan hati kita semua mahal bapak ibu sekalian itu lihat dakwahnya para nabi termasuk nabi musa alaih salam itu bani israel diajak kepada Allah dakwah oleh nabi musa dan nabi harun banyak sekali alasan nipu lagi dikasih kemarau yang panjang sampai kata piraun hai musa kalau turun hujan aku akan iman kepada Tuhanmu itu si siapa namanya itu? si piraun datang seketika ketika nabi musa mengangkatkan kedua tangan yang berdoa kepada Allah turun hujan tapi setelah turun hujan bagaimana piraun? tetap kapir mu'jijat demi mu'jijat diperlihatkan kepada bani israel israel tapi itu kebanyakan bani israel ngeleyat apa ngeleyat itu? ngeleyat apa? ngeyel dalam kekafirannya ngeyel dalam kekafirannya sudah mendarah daging kekafirannya itu ini ini membuktikan bapak ibu sekalian ternyata ibadah itu berat kalau bukan izin Allah bisa hadir disini berat tanpa izin Allah jadi ini semua adalah karunia dari Allah yang jauh-jauh datang ke tempat ini diundang ke sini hadir bersyukurlah kepada Allah atas nikmat Allah anugerah Allah yang diberikan kepada kita sekalian karena umat terdahulu pun dulu belum secanggih sekarang ya dibandingkan dengan sekarang masih jauh zamannya Piraun zamannya Nabi Musa tetapi manusia begitu gila dengan dunia ketika diajak kepada Allah betapa banyak alasannya sulitnya betapa luar biasa maka kalau kita hari ini di zaman modern seperti ini Allah giring hati kita kita dimampukan taat kepada Allah maka benar-benar kita harus pandai bersyukur kepada Allah subhanahu atas supaya tidak lepas lagi nimat itu bahkan Allah tambah-tambah nimat yang lebih besar amin ya rabbal amin ayo jaman sekalian kita sekarang zikrullah yang batal buru-buru buru ayo kita persiapkan duduknya yang kosong isi yang masih kosong-kosong diisi yuk hadapkan hatinya kepada Allah ta'zim mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah memperbaiki diri betapa ruginya orang yang meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan yang hatinya lalai dari Allah Allahumma inna nasa'aluka bismikallah il-a'zum jala jalaluk wa bihaki jamil malaikati muqorrabi na jamil anbiya iwal mursalin ala rahasim sayyidina muhammadin sebas wa jami masyaih bisnisil salati tarikatina radiyyah juhani shayiulillahumul fatihah wa muzullahi wa sallam ala rahasim Alhamdulillah Rabbil alamin alhamdulillah 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 wa iyaa ka nasta'iin uhdinas surat al-mustaqib surat al-lazina an'amta alihim gairil maghzubi alihim walad dhalil baik sekalian di malam jumat mubarakah ini keluarga kita orang tua kita kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal kita apabila amal-amal yang diperlihatkan kepada mereka adalah kebaikan, ketaatan kita sedang duduk di majlis ilmu, di majlis tikir istabsharu, mereka ikut gembira, ikut bahagia, kebagian tapi sebaliknya ketika diperlihatkan kepada mereka kemaksiatan kita kita sedang berdosa jauh dari Allah hati kita mereka berdoa Ya Rabbi Ya Rabbi jangan matikan dulu anak cucuku sebelum engkau berikan hidayah kepada mereka menangis mereka, menyesal hartanya diberikan tapi ternyata tidak dipakai ibadah kepada Allah maka oleh sebab itu jadilah kita anak yang soleh doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia kakek nenek kita, saudara-saudara kita, seiman yang telah mendahului kita gupranakallahu lana wal walidina wa li ikhwanina wa muslimin wa muslimat shayulillah humul fatihah bismillahirrahmanirrahim 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 kul a'udhu bi rabbin nas dari penyakit-penyakit hati yang membuat hijab menghalangi hati kita yang membuat hati kita tidak pekak membuat mata hati kita rabun minta kepada Allah supaya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita mari kita dengarkan syair iytirob kita muhasabah terlebih dahulu kita harus bangkit dulu kesadarannya atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu mari kita dengarkan bersama ilahi astuli al-firdaw si ahla dan dosa-dosa kita dimalkon Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sesungguhnya engkau lah pahamku dosa-dosa besar terima kasih. 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 gunanya ya Laitanikun tuturoba menyesal kenapa tidak jadi tanah saja ketika dulu aku di dunia meratap seperti itu penyesalan seperti itu bagi ahi neraka tidak ada gunanya tidak ada manfaatnya hari jamaah sekalian bahasa helisan kita dengan kalimah istighbar Nabi bersabda ya Ayuhannas tubuh ila rabbikum pa ini atubu ilallah miata marahkul layaum waaih sekalian manusia taubatlah kepada Tuhan kalian sesungguhnya aku bertaubat baca istighbar seratus kali sehari semalam basah hilisan kita dengan kalimah istighbar sama-sama bayangkan dosa-dosa kita akui di hadapan Allah tidak akan mengulang kembali baca istighbar sama-sama Astagurullah al-Azim wa tubuh ilaih Astagurullah al-Azim wa tubuh ilaih Astagurullah al-Azim wa tubuh ilaih Astagfirullah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita melalui pintu gerbang taubat kepada Allah itulah jalan menuju kepada Allah sekarang telusuri jalannya menuju kepada Allah adhikru akrabu turuk ilallah zikirlah jalan yang paling dekat menuju kepada Allah siapkan hatinya keluarkan dari hati kita gambaran dunia makhluk aja permainan-permainan duniawi itulah yang membuat hati kita keras keluarkan dari hati kita keluarkan dari hatimu gambaran dunia Allah akan penuhi hatimu dengan ma'rifat dan rahasia Allah kemudian robito di mana hati kita merasa dibimbing oleh guru nasihat-nasihat guru dirasakan oleh sepenuh hatinya robito namanya sehingga terbayang wajah guru yang senantiasa membingbing yang selalu mengajak murid kepada Allah seperti para sahabat tergambar Rasulullah di setiap saatnya tumbuh kecintaannya kepada nabi kemudian istimdad madad syakbar abdul zikri fa'alam anna hu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fiqhul ilam hatim wa nafasim adadama wa si'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fiqhul ilam hatim wa nafasim adadama wa si'ahu ilmullah mahalul qiyam berdiri semua pazukurulloha qiyaman Allah perintahkan zikirlah kalian semua kepada Allah qiyaman sambil berdiri pejamkan kedua matanya supaya Allah bukakan mata hati kita ayo apa yang disampaikan tadi amalkan dikirlah bikuatin tamah dengan kekuatan yang sempurna supaya lulu hati kita hancur hati kita kerasnya hati kita menjadi lunak cahaya Allah masuk ke dalam hati hati yang keras harus dengan zikir yang keras ayo kita nikmati taman surga nikmati taman surga farta'u tamata'u bersenang-senanglah kalian di taman surga berserah diri kepada Allah totalitas hidup matiku milik Allah kepada Allah la ilaha illallah la ilaha illallah salallahu alayhi muhammad salallahu alayhi wa sallam 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 Al-Fatihah 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 La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La majood illallah La ilaha illallah La ma'abud 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 illallah La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah La ilaha illallah 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 Zikir sir, duduk semua, Ibnul Qalbi jaga hatinya, pastikan hati kita zikir kepada Allah, keluar nafas, tarikan nafas, Allah, Allah, hati terus zikir kepada Allah, Zikru mansubun, marsumun wilayah, zikir adalah tandanya kewalian, siapa yang hatinya selalu zikir kepada Allah, Allah berikan tanda kewaliannya, barang siapa yang hatinya lalai dari Allah, Allah cabut kembali kewaliannya, latih terus, zikir sir, sabda nabi fa'alaika ya'ali bimulazamati zikrillahi azzawajal sirron wajahron, alihndaklah engkau zikir kepada Allah yang istiqomah baik sir di hati saja, wajahron atau dijaharkan Zikir sir inilah zikir kapanpun dan dimanapun berada, hatinya merasakan agungnya Allah, tidak bangga dengan dunia, tidak bangga dengan jabatan, hatinya bangga dengan Allah, bahagia hatinya bersama dengan Allah, dunia itu hanya alat saja bukan jadi alat kebanggaan, itulah wali-wali Allah, sehingga tenang hatinya, tidak rasa takut dan sedih dengan urusan dunia, karena hatinya kosong dari dunia, yang ada dalam hatinya kebersamaan dengan Allah, hadir hati bersama dengan Allah, hibdu jawarih jagapan caindra kita, mata kita titipan dari Allah, mulut kita titipan dari Allah, tangan kaki kita titipan dari Allah, jalankan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, suluk terus, jalan terus di atas tarekat, jalan menuju kepada Allah, Allah lah tujuan kita, Allah lah tujuan hidup kita, setiap aktivitasnya, kerana engkau ya Allah, kerana engkau ya Allah, tiada yang dicari kecuali engkau ridakmu ya Allah, la matluba illallah, terhunjam dalam hatinya, terpatri dalam hatinya, tiada yang dimaksud kecuali Allah, siang dan malamnya, diamnya pun, bukan diam tapi hatinya zikir kepada Allah, Allah lagi, Allah lagi, itulah wali-wali Allah, Aslih li shani Kullahu wala takilni ila nabsi wala ila ahadim minu khalqika tarfat a'in, wala aqallamia thalika ya hayu ya qayyum, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyin ammihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyin ammi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyin ammi wa ala alihi wa sallim, Al-Salaat wa salaamu alayka ya Rasulullah, Al-Salaat wa salaamu alayka ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Angkat kedua tangannya tinggi-tinggi, Allah kabulkan doa di majlis dikir, di aminkan oleh para malaikat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin ammi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin ammi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin ammi wa sallim, Allahumma salli ala ala alihi wa sallim, Muhammad Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka mas'alaka bihi nabi yuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka masta'adaka minhu nabi yuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya guniyu agnina bifadlika amman siwaq Rabbana wasi' alayna arzaqona pi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana Allahumma jjalha fi aidina wala tajjalha pi kulubina birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hablana minas salihin Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata ayun wa ja'alna lilmuttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasibun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah hasbun allah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir subhanakallahumma wa bihamdik ashadu ala ilaha ila'an ta astagruka wa tubu ilaih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih Terima kasih. Terima kasih.